Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bebeja Pagi dan kita ikuti informasi selanjutnya. Pada musim hujan, kuliner hangat tentu diburu banyak orang. Untuk menghangatkan suasana, minuman dari olahan jahe merah bisa dijadikan pilihan. Tanaman herbal ini ternyata kaya akan hasiat bagi kesehatan tubuh. Berikut liputan selengkapnya. Jahe merah merupakan salah satu tumbuhan herbal yang dikenal memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Rasanya pun lebih pedas dari jahe biasa. Jahe merah dominan dibuat untuk minuman penghangat tubuh kalau musim hujan tiba. Tanaman herbal ini bisa digunakan untuk mengobati sakit kepala, alergi, menjaga kondisi jantung, dan jika Anda mempunyai masalah pada berat badan, jahe merah juga bisa menurutkan berat badan. Membuat minuman jahe merah cukup mudah. Siapkan jahe merah, gula pasir, gula aren, pandan, daun jaruk purut, kayu manis, dan serai. Pertama, cuci jahe merah lalu parut. Paras jahe merah yang sudah diparut kemudian masukkan dalam sebuah wadah bersama bahan lainnya. Kemudian masak dan aduk rata hingga menjadi serbuk. Pemirsa ingin menikmati jahe merah tanpa ribet, bisa langsung memesan gede jamer yang menyediakan minuman hangat ini dalam bentuk kemasan. Di kandungan zat antioksidannya ya, jadi kalau jahe merah itu kaut antioksidannya lebih tinggi, makanya dia untuk pengobatan dan minuman itu lebih cocok. Untuk malah, untuk masak sendiri dia kurang cocok malah. Dia agak cenderung bau seperti obat. Dan dirasa jahe merah itu cenderung lebih pedas daripada jahe putih. Sebenarnya jahe putih sendiri juga ada dua yang orang kenal pada umumnya, yaitu yang disebut dengan jahe kajah dan jahe mbrik. Jahe merah de jamer diproduksi di kampung muncul Saputrah, desa pasir tangkil kecamatan warung gunung Lebak Banten. Dibanderol dengan harga terjangkau proporsinya. Nah, cocok bukan menyerup jahe merah untuk menghangatkan badan di musim hujan ini? Dari Lebak Banten, Tim Liputan, Jawa Post TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.